nih spesial sekarang dibikinin sama karani tuh baksonya ha 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 oh iya amin dong oke guys kembali lagi bersama gua kali ini formasi kita lebih lengkap ya karena kita mau melengkapi permintaan dari kalian permintaannya apa sih kemarin adek yang mau kita review baksonya baksonya sama si ciloknya tapi kebetulan karena kita ada saking korean jadi kita cuma bisa mereview baksonya sama varian kopi lainnya daripada kebanyakan ngomong mendingan kita langsung cobain baksonya gimana nih spesial sekarang dibikinin sama karani tuh baksonya hahahaha Oh iya amin dong nih baksonya wow mantap eh terus banget Kakak oke oke siap makasih ada mie kali ya nih kita coba jadi kita mau review apa nih hari ini bakso cetar wow yang luar biasa cetarnya ya tentunya coba kira-kira rasanya sesuatu juga nggak ya daripada penasaran gimana kalau kita cobain dulu kira-kira rasanya oh disini apa aja tuh itu selalu ditanya mau bakso aja atau campur campur itu maksudnya pakai mie kayak gini nih coba lihat ini ada mie nya ini ada bihun sama mie kuning bihun mie kuning ada bakso kecil sama ini bakso gedenya itu ada apa sayur apa namanya itu seledri 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 normal pada umumnya ya untuk mie nya untuk sambel saus kecapnya itu nggak disediain di meja sini tapi di samping kasir jadi kita bisa langsung mereciknya disana ya tadi ya betul sama dia dikasih ini nih jeruk limo ada jeruk limo dan on the way lagi dan on the way lagi kita pesen banyak bakso nya terima kasih ya kak yang selalu itu ikan asin kalau makan ikan asin itu ada kan makin aja kaset Abdul Mujib kaset Abdul Mujib ini jadi tadi gimana kalau yang ini di bening ya ini bakso nya aja bukannya bening sih emang belum dicampur apa-apa oh ini dari wanginya aja sih dia rawit banget ini sambel ibu cetar sambel nya ya berani nggak lu makan sambel nya doang kayaknya Guntur ini dia suka sambel deh coba deh kalau gue kasih ini tapi ini tadi udah berapa sendok 1 sendok tadi teh rani sendiri yang masukin spesial tadi teh rani yang masukin kurang pedes ya cuma wow wow ini Guntur Atok nih nah sekarang gue mau nyoba ini pedes pedes semulutnya ya kurang 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 katanya kurang coba ditambah lagi oh iya dong oh iya dong tuh kayaknya semuanya dong level kepedesan orang kan beda-beda ya beda ya kalau orang mungkin kalau dia pikirnya udah dol ini udah mati rasa deh sama cabe ini baru pedesnya nggak lucu kita belah bakso gedenya tuh wow ini dia ini empuk banget ya itu belanya tuh ranger gila itu bakso nya itu kayaknya 75% isinya daging sapi ya di dalamnya ya full daging sapi ya sama tuh nggak susah buat ngebelahnya ngebelahnya bener-bener lembut langsung celeb gitu kan langsung pecah gitu langsung pecah gitu langsung pecah ayo cobain dong langsung gue coba isinya dulu ya coba isinya isinya gimana anjir gue penasaran coba jadi makin merasa kaldunya gitu makin merasa kaldunya gitu makin merasa kaldunya coba kok kok gimana menurut anda kardu nanti aku mau nyobain daging ini gimana kok memang berasa banget kaldunya lah nggak ada kayak biasanya tuh suka ada uratnya tapi kalau ini daging semua daging ya berarti memang berarti isiannya lembut dong kayak daging cincang ngerti ya iya kayak daging cincang tapi biasanya itu kan ada uratnya yang kecil-kecil kalau basho pada umumnya kalau ini dia ada berarti pas digigit itu nggak nggak keras ya berarti bener-bener lembut wow juara bahasanya itu juara kayaknya kalau pakai nasi ini enak cincang emang ada rumusnya bakso pakai nasi enak gue biasa pakai nasi itu rumus dari mana rumus dari gue ini tuh bener-bener pure daging ya jadi udah gak ada minyak-minyaknya gitu ngerti gak? kayak lemak-lemak lemak-lemak daging gitu biasanya kalau bakso yang banyak lemak daging itu bikin pusing kan bener-bener ini gue makan aja kayak kurang malah nambah ya kalau bisa malah bikin nambah lembut apa ya? lembut banget nih kalau digigit ini gak berasa krek gitu gak ada nih serius-serius nah ini 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 lembut 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 asli juara ini baksonya gak bakalan nyangkut-nyangkut di gigi ini karena kalau bakso-bakso ini kan ada urat-urat gitu kan mungkin nyangkut di gigi ini gak ada aman buat gue yang pakai behel ya asemnya juga pas banget asemnya bukan pakai cuka ya tapi pakai limon karena cuka itu gak sehat panasnya awet ya masih harus gue tiup buat melun ya berarti kan enak karena ada beberapa yang adem kan maksudnya ademnya tuh gak panas ini padahal tadi sungguh yang satu masih on the way artinya masih panas ini yang pertama dan ini sebenarnya porsinya itu gede ya banyak mangkoknya itu tinggi ini ini sebenarnya tinggi nih coba lihat ini depannya depannya lambangnya ini mangkoknya gede mangkoknya gede cuy udah lu suka pedes kan lu kuahnya harus habis ya kuah ini kan udah dia habis sawah aja Ah cerit banget emang gua secara cek coba ini banget ya ya emang gak badan ya doyan gimana kan ya kalau pedes orang gede-gede tapi mau tinggak bedes banget kan masih bisa masih bisa bisa moncor Jadi Gigi pesen kopinya apa? Kemarin kita coba si kopi Ibu Cetar Sekarang ini kopi favorit kedua disini yaitu kopi pandan Kopi pandan ya? Wow Kemarin kita ketagihan ya Pokoknya kita juga masih aja balik lagi kesini pengen nyobain kopi Dan mungkin ini akan masih tetep kesini lagi Gue pun akan tetep kesini lagi sih Kalau gue nunggu menu itu Ikan asin Iya Untuk si bakso bucitarnya sendiri dia itu harga normalnya Rp40.900 Tapi karena kita lagi promo diskon 50% jadi sekitar Rp20.500 Terus untuk si es kopi pandannya sendiri Gue ngerasa ini harga normal aja lebih murah Iya dengan maksudnya Karena cuma Rp16.000 dengan rasa seenak ini Iya benar-benar Itu worth it banget Apalagi sekarang sampai tanggal 22 Diskaran 50% jadi cuma Rp8.000 Berharam ini rumah makan Paon I Cetar Buka di dekat rumah gue Jadi gue tiap hari bisa nongkrong buat makan Paon I Cetar Buka kopinya yang mantap jiwa Atau lagi BM makanan Sunda Iya Makan nasi liwat, ikan asin sama jengkol Tapi Sun nanti ada nasi sirataki buat yang diet Tadi dengar dari Teng Rani sendiri nanti Sun ada nasi sirataki Katanya ya buat yang diet-diet Nggak mau makan nasi, kan nasi ada gulanya tuh Iya benar-benar Jadi bisa makan di sini Bisa menikmati nasi yang jiwa